AHA pengasuh sekaligus ketua yayasan pondok pesantren Miftahul Ulum Al Zamzam kecamatan Sungkai Tengah, Kebupaten Lampung Utara resmi ditahan di Mapolres, Lampung Utara AHA ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencambulan terhadap 4 santriwati di ponpes miliknya keempat korban masih berstatus anak di bawah umur Aksi pelaku terungkop setelah sebelumnya salah satu korban melapor ke polisi Adanya laporan ke polisi membuat AHA sempat menghilang hingga akhirnya menyerahkan diri Berdasarkan hasil penyelidikan polisi perbuatan AHA terhadap santrinya tersebut dilakukan sejak akhir tahun lalu hingga awal tahun ini Diduga pelecehan seksual dilakukan pelaku terhadap korban di wilayah ponpes Inisial pelaku AHA, kurang lebih 47 tahun Beliau adalah pengasuh di jajah 1005, ada 4 semuanya Tapi yang sudah positif, yang kita tindak lanjuti Pasia terungkapnya kasus ini, aktivitas di pondok pesantren Miftahul Ulum Al Zamzam dihentikan sementara Polisi juga masih terus mendalami kasus ini guna memastikan apakah ada korban lainnya Terima kasih telah menonton!